Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bond Project Kali ini kami bersama tim melakukan verifikasi pemodelan pembagi listrik tenaga mikrohidro di 5 kabupaten di Jawa Barat. 5 kabupaten ini adalah kabupaten Subang, Bandung Barat, Bandung, Garut, dan Semedang Ada pun variable yang kita verifikasi adalah lebar sungai, kedalaman sungai arus sungai yang nanti akan dikompensikan menjadi debit juga melakukan verifikasi terhadap elevasi di sekitar sungai Model peta potensi energi hidro merupakan peta indikatif yang dikembangkan berdasarkan data debit andal sungai yang dikombinasikan dengan peta beda elevasi atau peta head. Peta ini bermanfaat sebagai data potensi energi hidro di tiap-tiap wilayah. Dengan adanya peta ini diharapkan kecepatan pemanfaatan energi hidro dapat segera ditingkatkan sehingga dapat mendukung penurunan emisi yang dihasilkan oleh pembagi listrik hingga mencapai zero emission di tahun 2060 nanti. jadi kami tim potensi hidro itu sudah membuat peta potensi hidro Indonesia melalui sistem modeling di mana model peta tersebut secara garis besar terdiri dari dua variable variable pertama adalah berapa sih itu debit dari sungai terutama karena ini untuk potensi pembangkit kita menggunakan debit andalan di mana debit andalan ini juga hasil dari pemodelan yang sudah direkomendasikan dari Kementerian PUPR kemudian selanjutnya kami juga karena ini potensi hidro itu selain debit dari sungai kita juga perlu adanya beda ketinggian jadi untuk bisa menjadi potensi hidro dari suatu sungai itu selain diperlukan debit satu lagi adalah beda ketinggian jadi sepanjang sungai ini kalau dia memiliki beda ketinggian itu akan bisa menjadi suatu potensi untuk dijadikan pembangkit dari hidro nah pada kali ini tujuan kami adalah melakukan verifikasi hasil dari modeling kita itu kita verifikasi ke lapangan sejauh mana apa namanya ini keakuratan dari pemodelan kami itu antara lain yang akan kita lakukan verifikasi adalah satu tentunya debit benar gak titik-titik potensi yang sudah kami modelkan itu disitu ada debitnya satu itu kemudian yang kedua tentunya beda elevasi tadi di titik tersebut benar gak ada perbedaan elevasi sehingga nanti titik tersebut bisa untuk dijadikan suatu titik lokasi potensi pembangkit hidro jadi kira-kira seperti itu tujuan survei kali ini adalah melakukan verifikasi dari model yang sudah kami buat sebelumnya seperti itu jadi untuk verifikasi pekerjaan ini kami menggunakan drone air untuk mencatat data dari posisi dan kedalaman dari alur sungai jadi drone air ini memang dikhususkan untuk survei di air jadi bisa dipakai untuk di danau atau di pesisir pantai drone air ini juga bisa untuk bisa ditambahkan beberapa sensor misalnya kalau kita mau menambahkan sensor untuk arus air atau untuk menambahkan sensor kualitas air kita bisa add on atau ya bisa menambahkannya sesuai dengan request perlunya apa di lapangan kemudian drone air ini sebetulnya basic-basicnya sebenarnya adalah dari permainan perahu remote control cuma ini dikembangkan dengan adanya penambahan peralatan survei yang portable kemudian drone yang telah kami kembangkan ini itu kalau kita pakai di air bisa kurang lebih bisa melakukan sampai 2 jaman batu baterainya kemudian baterainya memakai jenis lithium ion kemudian jarak jarak radius kontrolnya bisa mencapai 1 kilo sepanjang mata kita bisa melihat raw ini itu masih bisa di ini bisa di kita lihat dan kalau kita mau kita bisa menambahkan peralatan navigasi otomatis jadi kita tinggal membuat beberapa waypoint kemudian kita lepas otomatis maka perahu ini akan mengikuti waypoint untuk mengambil data pengamatan ya untuk kedepannya mungkin akan ada perbaikan-perbaikan dimana dimana untuk kemudian hari bisa mencapai pemampuan yang optimal kemudian data-data hasil pengukuran ini diantaranya yang kebetulan untuk saat ini kan kita merekam data posisi yang kedalaman data-data ini akan digerimkan langsung ke cloud server jadi tidak direkam ke dalam SD card di lokal perahu jadi langsung online kemudian kita juga bisa melihat hasilnya langsung di web jadi siapapun yang ada dimanapun bisa melihat hasil pengukuran langsung dari drone air ini posisinya dimana atau hasilnya pengukurnya bagaimana dengan adanya ini maka kita tidak tidak perlu takut kalau misalnya datanya hilang atau bagaimana dan misalnya drone-nya tenggelap atau bagaimana kita masih bisa menyelamatkan datanya selamat menikmati 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 kemungkinan ini karena kedalamannya cukup dalam tadi sudah dicek pakai bambu 2 meter saja belum sampai dasar mungkin kita akan menggunakan perahu batimetri untuk melakukan pengukuran kedalaman dari sungai ini itu ya oke terus ya terus sampai stabil jadi untuk sungai-sungai yang dalam yang kemungkinan manusia tidak mungkin turun nah ini sangat membantu kita menggunakan alat ini nah 3,3 kan oke ya makin ke tengah makin dalam ya sip mantap karung awas karung awas pembangkit listrik energi air atau hidro merupakan salah satu pembangkit energi terbarukan dengan dikeluarkannya perpres nomor 112 tahun 2022 atau baru-baru ini tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dimana salah satu penekanannya adalah percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu barat seiring dengan pengurangan jumlah PLTU tersebut transisi energi ke sumber energi terbarukan seperti air surya angin panas bumi dan biomasa harus segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini juga diharapkan dapat menurunkan emisi sebagai penyebab percepatan kenaikan suhu di permukaan bumi salam energi terbarukan